Kembali di kabar pagi pemirsa, di segmen ini kami akan menghadirkan kabar-kabar terkini dari sejumlah daerah di tanah air. Kita bergabung bersama rekan kami Goldi Gumilang dari TV One Biro Surabaya dan Wan Asari dari TV One Biro Medan. Pertama kita akan menuju ke Surabaya terlebih dahulu. Selamat pagi Goldi, silahkan dengan kabar pilihan dari wilayah Anda. Selamat pagi Anggia Ebony dan juga pemirsa untuk mengawali pagi pemirsa. Dari TV One Biro Surabaya akan memberikan sejumlah informasi terbaru dan tentu menarik dari wilayah kami. Kita ke informasi pertama pemirsa dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi menenggelamkan tiga unit kapal patroli di Laut Kecamatan Bangsring, Kecamatan Wonosorjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kegiatan tersebut adalah bagian dari penghabusan unit peralatan Angkatan Laut yang sudah berusia tua. Inilah pemirsa tiga kapal milik Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi yang akan ditenggelamkan di perairan Laut Banyuwangi, Kecamatan Wonosorjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamisore. Tiga kapal yang ditenggelamkan antara lain kapal angkatan laut tabuhan, kapal patroli keamanan laut, mustaka, dan pelawuran. Selain karena usianya yang sudah tua, kinerja ketiganya sudah tidak efektif untuk melaksanakan tugas, operasi pengamanan. Penenggelaman kapal ini menjadi bagian dari rencana revitalisasi peralatan-peralatan TNI Angkatan Laut. Tiga kapal yang beroperasi di wilayah Lanal Banyuwangi tersebut akan diganti dengan LHIB, Rigid Full Inflatable Board, dan RBB, Rigid Inflatable Board. Bahkan keduanya sudah dioperasikan langsung. Terima kasih telah menonton!